Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah sedekah yang bisa menghilangkan siksa kubur Dikisahkan pada suatu masa ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anak perembuannya Seharianya tiada yang menemani Makan minumnya selalu dibayang-bayangi keadaan sang putri Rasa khawatir akan keadaan putrinya di alam kubur semakin menyiksa Hingga pada suatu hari sang ibu itu soan kepada Imam Hasan Yang pada masa itu adalah seorang alim Wahai Imam Hasan Tolong berikan aku sebuah amalan agar aku bisa melihat keadaan putriku di alam kubur sana Pintanya Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Jawab Imam Hasan memastikan Benar ucap ibu tersebut dengan penuh keyakinan Lakukanlah solat empat rokaat setelah solat isya Pada setiap rokaat selesai membaca fatihah Bacalah surat At-Takathur Setelah itu menghadaplah ke arah barat laut Dan bersulawatlah pada Nabi Muhammad S.A.W hingga tertidur Ibu itu pun segera melaksanakan apa yang telah diberikan Imam Hasan Dalam mimpinya Ibu tersebut sungguh bertemu dengan sang putri Yang dimana keadaan putrinya sedang dalam keadaan disiksa Tidak tega melihat kejadian itu Ibu itu pun terbangun dari mimpinya Keesokan harinya Sang ibu itu datang lagi kepada Imam Hasan Dan menjelaskan apa yang menjadi hajatnya Wahai Imam Hasan Kemarin saya sudah melaksanakan amalan yang engkau berikan Dan saya benar-benar bertemu dengan putri saya Dalam keadaan sedang disiksa Tolong berikan saya amalan lagi Agar putri saya terbebas dari siksanya Lalu Imam Hasan menyuruh ibu tersebut Untuk bersedekah yang pahalanya itu Ditujukan untuk sang putri Selang beberapa hari setelah suanya ibu tersebut Imam Hasan bermimpi dalam tidurnya Dalam mimpi itu Imam Hasan bertemu dengan seorang perempuan Yang berada di sebuah singgah sana Dan di atas kepalanya terdapat mahkota yang berkilau Apakah engkau mengenalku wahai Imam Hasan Tanya perempuan itu dalam mimpi Imam Hasan Tidak lalu siapakah engkau Tanya Imam Hasan Aku adalah putri dari seorang ibu yang datang kepadamu Jawabnya Tapi apa yang diceritakan ibumu itu berbeda dengan yang sekarang aku lihat Bagaimana itu bisa terjadi Tanya Imam Hasan penasaran Sesuai amalan yang engkau berikan kepada ibu saya Bersecegah yang pahalanya ditujukan kepadaku Dan amalan itulah yang membuatku terbebas dari siksa kubur Tepat pada hari itu juga Ada seorang waliullah Yang bersolawat sebanyak tiga kali Yang pahalanya itu ditujukan kepada ahli kubur Dan amalan itulah Yang membuatku mulia seperti yang engkau lihat Cerita perempuan itu kepada Imam Hasan Lalu Imam Hasan pun menceritakan mimpinya kepada ibu tersebut Mendengar cerita Imam Hasan Ibu tersebut pun lega dengan keadaan putrinya di alam kubur sana Cerita ini dikutip dari kitab As'ad ar-Rofiq halaman 29 Ikhtinas surat al-mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh